Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TVMU. Sebajak 30 pasien Jemaah Haji Indonesia dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah. Pasien-pasien tersebut dirawat akibat kelelahan selamat di Mekah dan beribadah arbaim di Masjid Nabawi. Empat Jemaah Haji Indonesia dirawat di ruang gawat darurat. 15 pasien laki-laki dan 11 pasien perempuan lainnya dirawat di ruang perawatan Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Atau KKHI Dakar Madinah. Selain itu empat Jemaah Haji Indonesia dirawat dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Kepala KKHI Eni Nurianti mengatakan para Jemaah yang dirawat mengidap penyakit jantung ditambah penyakit paru-paru dan diabetes mulitus. Eni Nurianti menambahkan faktor penyebabnya adalah faktor kelelahan. Selama di Mekah ditambah para pasien memaksakan diri untuk menunaikan ibadah arbaim di Masjid Nabawi, Madinah. Tanggal 2 Agat ini per hari ini kita dirawat inap itu ada 11 wanita, 15 pria dan 4 orang di IGD. Jadi total 30 orang. Dan kita juga ada 4 orang yang saat ini juga dirawat di RSHS. Penyakitnya apa? Mayoritas penyakitnya hampir sama jantung terbanyak. Ditambah sekarang penyakit paru dan diabetes mulitus dengan CKD atau dengan hiperglykemi. Faktornya juga nama kelelahan? Ya, kayaknya mungkin kelelahan dari Mekah, mungkin kebanyakan jamaah, mungkin umroh berkali-kali ditambah di Madinah. Masih tetap juga melakukan harus arbaim, memaksakan diri dengan arbaim itu akhirnya bukan kelelahan sekarang ini di Madinah ini. Yang dirawat itu semua itu hasil evakuasi dari Mekah atau setelah beberapa hari disini? Sebagian dari evakuasi dari Mekah memang kita kemarin lumayan banyak ya, dari 14 orang, terus ditambah 8 orang, terus hari ini ada 2 orang. Tapi dari Mekah itu sebagian kalau sudah stabil, kondisinya stabil, kita sudah kembalikan ke kloter. Dan sebagian juga sudah pulang dengan kloternya. Dan ini kita hampir tiap hari sih ada masuk, itu kebanyakan memang faktornya kelelahan. Dan saya lihat kalau dari, kita kan ada grup BA Konsul Medis ya, itu keluhannya kalau nggak sesak atau chest pain. Eni Nurianti mengimbau kepada para jamaah agar tidak memaksakan diri untuk beribadah arbaim selama berada di kota Madinah. Isa Marsha memberitakan dari Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.